Selamat datang di channel Nasruddin TV. Tekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton. 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 ini prosesnya sangat tradisional sangat tradisional karena yang sudah modern sedikit itu pakai penumbu ada alat penumbu ya seperti cobek gitu kan sudah mulai terlihat ya jadi cara ngucapnya itu agak sedikit diputar ya agak sedikit diputar nah tuh jadi cara membuat camet itu ini ini harus sabar supaya kita dapatkan hasil yang lebih baik jadi ini cara yang benar ya cara yang benar cara yang benar tuh ini nah ada juga cara yang salah bukan cara yang salah cara yang salah itu dibosok di tangan nanti dagingnya ikut nah ini jangan digosok di tangan ya ini jadi kalau dan singkongnya ini yang saling saling eh menggesek ya ini sudah mulai kelihatan semakin hancur ini perannya garam juga sudah kelihatannya mempercepat proses eh hancuran dan singkong ini bisa dicoba tanpa garam nanti akan beda hasilnya dulu waktu saya juga baru belajar pernah saya coba ya tanpa menggunakan garam terlebih tapi ternyata hasilnya tidak sebaik ketika kita menggunakan garam karena garam ini kan dia agak keset ya agak keset sementara dan singkong ini dia agak licin agak licin jadi kalau kita kita beri garam dan singkong ini jadi jadi keset ya tuh sudah mulai ya mulai hancur kira-kira ini butuh waktu untuk menghancurkan dan singkong ini sekitar 5-10 menit ini khusus untuk menghancurkan jadi bukan digosok di tangan ya jadi nanti jangan sampai persepsinya keliru seolah-olah daun singkong ini digesekkan di tangan yang di belakang nanti akan kelihatan kelihatan apa namanya kelihatan joro kan nah ini jadi daunnya sesama daun yang digesek ya kan seperti ini ya itu juga kalau misalnya dan singkongnya digesek ke jari nanti jarnya bisa lecet jarnya bisa lecet karena ini dia agak kasar teksturnya dan singkong ini dan suka menjadi seorang secara seperti ini sudah mulai kan Nah bumbunya apa aja Setelah dilucurkan seperti ini Nanti Tergantung selera Nah yang umumnya Itu pakai garam Terus sasa Kemudian Ada sedikit mericanya Bisa juga ditambah lembut Dan jangan lupa bawang putih Dan bawang merah Nah bisa juga tambah roiko Sekalian promosi roiko atau masako Ya menurutkan ada endorse lah di video ini Dari sasa atau masako Atau roiko karena Sudah disebutkan dalam video ini Sekalian promosi ya kan Oke sahabat-sahabat youtube Sahabat masrudin Sebentar lagi Selesai Jadi ini kita buatnya Transparan ya Tidak ada Tidak ada yang kita sembunyikan Resepnya Prosesnya Tidak ada Jadi semuanya transparan Supaya Sahabat-sahabat youtube sekalian Ya mungkin Sebelumnya belum pernah tahu Cara membuat sayur tumbuh Atau camet tutup ini Nanti jadinya tahu ya Ini hikmat sekali nih Ini susah kita dapat di warung Saya juga sudah keliling warung ya Makan Di Kalimantan Di Jawa Sulawesi Jarang saya temukan yang begini di warung Padahal saya Sangat menyukai Sayur seperti ini Nah Tuh Di Jakarta Saya sudah berapa Tempat ya Makan di warung Di restoran juga Ya belum pernah saya dapat yang namanya Sayur tutup Begini Jarang Susah dapatnya Nah nanti Ini endingnya kering ya Dibuat kering Bukan yang basah Nah kalau yang basah Biasa kita dapat Yang basah Yang bekuah Nah seperti ini Camet tutup Versi kering ya Versi kering Seperti apa hasilnya Nanti Silahkan Nonton video ini Sampai habis Supaya Apa namanya Tahu seperti apa hasilnya Oke Kita lanjut Di proses berikutnya Untuk Masuk Ke panci Atau wajan Nah sekarang Setelah proses Pancuran daun singkau Kita lanjut Ke proses Pembuatan bumbu Nah bumbu-bumbunya Apa saja Oke Saya perkenalkan bumbunya Ada serai Kemudian ada Jahe Ya ini Bumbu modifikasi Namanya Ada Ini ada merica Ini merica bubuk Ya Merica bubuk Kemudian Ini bawang putih Bawang putihnya Kita pakai Sekitar Tiga Empat Lima siung ya Nah lima siung bawang putih Kemudian empat siung bawang merah Dan ada Kemiri Nah Oke Sekarang prosesnya seperti apa Ikuti videonya Jangan skip ya Nonton sampai habis Nah Pertama Serai Oke serainya Kita pakai cobek Pakai cobek Pakai ulekan ya Kalau saya bilang cobek ini Atau petutup Petutup itu petumbu Nah Serainya itu di Geprek Seperti ini Jadi Tidak perlu sampai hancur Nah Cukup di geprek Seperti ini Setelah itu sudah Selesai Kemudian jahe Jahenya juga di geprek Nah Oke Jahenya sudah di geprek Seperti ini Kemudian proses selanjutnya Itu Penghancuran Bawang putih Kemudian Bawang merah Ya Dan Kemiri Nah Sekarang Kita mulai dari bawang putih ya Nah Bawang putihnya Ini Kita hancurkan Kemudian nanti kita haluskan Setelah hancur Kita hancurkan terlebih dahulu Seperti ini Bawang putihnya Ini bawang merahnya Kita hancurkan Nah Ini Kita pakai alat Yang usah adanya ya Tidak usah pakai blender Supaya Lebih Apa namanya Ya lebih asik lah kerjanya ya Kan Tidak insan Jadi kita juga Menikmati prosesnya Proses pembuatannya Seperti itu ya Teman-teman ya Sahabat youtube sekalian Nah Setelah hancur Kita hancurkan ya Setelah hancur Kita lanjut ke Penghanusan Nah Jadi cara Mengulet Coba itu Coba atau ulekan itu Ya Seperti ini Caranya Dia ada trik Ada tekniknya ya Ada caranya Jadi tidak mudah Nah Seperti itu Cara menggoyangnya ya Nih ada jatuh Nah ini terakhir Sudah Halus ya Jadi Teksturnya itu seperti ini Kalau misalnya Kita ngulet Bawang putih Bawang merah Dan Kemiri tadi Oke Kita masuk Proses selanjutnya Di Masakan ini Proses masak ya Oke itu aja Nah sekarang Kita proses Merebut ya Memasak Kita nyakkan kompor Nah Sambil nunggu panas Kita masukkan Minya goreng Sudah Sudah ya ya Oh ya Ada ya ya Pintar Sudah Sudah katanya ya ya Jadi ini ada Anak saya Cewek Juga belajar masak Oke Setelah itu Kita masukkan Bumbu ini yang tadi Ini dia Yang sudah kita Lumatkan Kita masukkan Kita masukkan Bumbu Bawangnya Bambu Kita hidup Sampai Aromanya Hidup Sedap Hidup Nah Jadi Seperti itu ya Sampai Sampai Tukup Sekali ya Kalau misalnya Saya sudah Siap Untuk Dibasukan Sairnya Tapi Sebelum Sairnya masuk Kita Sambil Sambil Ini Apa Apa Sair dari Sairnya Sairnya Baunya Kalau manis Buat Nah Kemudian Meritanya Kita lakukan Sudah Sairnya Banyak Karena nanti Anak Sairnya Tidak Dicarakan Sairnya Sairnya Kita Masak Oke Kita Terus Sairnya Sekarang Saatnya Kita Membesar Sayurnya Seperti ini ya Ini sayur yang Waka Oke Kita Aduk Aduk Ini Ini memang Cami Tuk Memang Dia Dibuat Kering Kersi Kering Jadi Kalau Misalnya Tanya Kok Airnya Tidak Pake Kuat Ya Ini Hanya Kering Nah Hasil Akhirnya Seperti Ini Kering Jadi Mesti Aduk Aduk Supaya Jangan Ngeket Sampai Selesai Oke Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Kita Hiri Semoga Informasi Ini Bermanfaat Dan Selamat Menikmati Cam Method Versi Buatan Nasruddin TV Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Semoga Aktivitas Kita Berjalan Lancar Dan Selalu Dalam Lingkungan Allah S.W.T Amin Amin Ya Rapal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap